Pemirsa Anda kembali bersama kami dalam Warta Madu Malam. Pemirsa dengan melandainya kasus COVID-19 di Kota Gediri. Pemerintah Kota Gediri resmi melakukan penutupan gedung sebagai tempat isolasi mandiri terpusat atau isoter yang ada di Balai Latihan Kerja. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Gedung tempat isolasi mandiri terpadu bagi orang yang terpapar virus COVID-19 berada di Jalan Himalaya, Kecamatan Mojoroto, Kota Gediri resmi dilakukan penutupan. Penutupan tempat isoter ini karena dianggap penyebaran virus COVID-19 sudah semakin melandai, sehingga isoter dianggap sudah tidak diperlukan lagi. Ruang isoter terdapat tiga blok, yakni blok A, B, dan C, dengan jumlah sebanyak 11 ruangan ini oleh petugas BPBD dan Satpor PP Kota Gediri dibersihkan, dan semua aset pemerintah Kota Gediri seperti alat elektronik, kasur, dan beberapa aset lainnya dikumpulkan menjadi satu dalam ruangan yang ada di bekas gedung Balai Latihan Kerja. Sementara jika terjadi lonjakan kasus COVID-19 kembali, maka pasien akan diarahkan ke Rumah Sakit Kilisuci dan Rumah Sakit Gambiran Kota Gediri. 20 Juni 2022, isolasi terpusat pemerintah Kota Gediri dinyatakan ditutup. Hari ini kita melakukan pembersihan di seluruh gedung, baik gedung A, B, C, serta kita lagi menginventaris barang-barang yang ada di isoter. Akan kita kumpulkan semuanya dan dilakukan pengamanan terhadap aset-aset pemerintah Kota Gediri. Ruang isoter karena COVID-19 yang pernah merawat 273 orang baik dengan gejala ringan hingga OTG. Dari Kediri, Jawa Timur, Muhtar Effendi Madu TV, mewartakan.